Sahagatok, sahabat dapet kabar cari toh Lah, cari toh wak lai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo Kak Skotor semuanya Welcome back to podcast Sahagatok Sahagatok, sahabat dapet kabar cari toh Nah, berlagi bersama Hosea satu ini, Sintia Kronidua Dan Hosea Sintia tetap kali ini masih sendiri ya teman-teman Seperti yang udah Sintia Sampaikan di episode sebelumnya Tapi kali ini menutamu kita berbeda Karena tidak ada pake selap, tidak pake sihir Tapi langsung berdua Yaitu dengan dua pembina budak peserta nape Skotiden Pasti Skotor juga penasaran kan sama pembina kita Karena biasanya dimunculkan cuma anggota Atau kesuksesan hasil didikan kakak-kakak berdua ini Tapi sekarang adalah orang di balik layar itu semua Boleh perkenalkan dulu Kakak Oke, perkenalkan nama kakak Kakif Fajah Gak usah pake kepanjang Kalo pengen tau kepanjangnya yaudah datang kesini kita kenalan Ya, dan Kak KW Udah, udah, udah Perkenalan singkat Perkenalan singkat Nah, Kak KW kira-kira membina disini udah berapa lama, Kak? Kak, berdua Kak, Kak Reva dulu, Kak? Sepetok kan beda masih Kalo Kak, tahunnya dari 2012 akhir sampai sekarang kita hitung aja udah 11 tahun Kalo yang sendiri kan? Ya, sama sih Kalo santanya untuk urusan datanya masuknya kapan Ya kita barengan Kita masuknya disini, kita langsung berdua Kita satu paket Gak bisa dipisahkan Jadi paket COD datang berdua Kalo pake gopay bayarnya kan? Gak bisa pake gopay Gak bisa Urus cash kan? Ya, kita pilih terbisa Cuman kalo ditanya, kalo sekolahnya dari kapan, bisa berlebih nih? Awennya jawabnya Karena apanya Kak Kwen itu dulu juga suka dari SMP 20 padang ini Terus penjabat sebagai ketua asis juga disini Benar sekali Benar Kenapa sih bisa akhirnya Kak tuh jadi pembina disini terus bertahan sampai lebih dari 10 tahun awal masuk ke sini? Padahal kan kalau Kak Reva juga bukan dari SMP 24, tapi kenapa Kak memilih pembina disini? Kenapa? Kenapanya karena kakak ini, alasannya itu ada di Kak Wen Kenapanya? Ya karena Kak Wen sendiri yang udah membawa kakak kesini, yang udah ngajak kesini juga Karena ngerasa cocok dengan Kak Wennya ya Alhamdulillah kita gabung kesini Untuk awalnya kami seperti apa ya tonton aja di konten kami yang satunya Wakatutu yang cuman kami berdua isinya Disana kami panjang lebar isinya Nah jadi di akun Scott Stardine itu terbagi ya guys Ada Podcast Sakato, Katiko, Cocubo, dan Wakatutu Benar Wakatutu itu mungkin agak lebih telap lah kakak, tapi itu paling asik dan paling seru Ya kan iya kak? Ya karena yang handal kami berdua Ya begitu lah ya Nah kak, diantara dari banyaknya tahun itu pasti ada di Kaliku kakak selama membina disini kak Boleh di spiel atau diceritain mulai dari angkatan 1 sampai sekarang udah ada angkatan 13 kak? Silahkan kak Kalau usandainya itu permasalahan yang kita halik-halikunya mungkin yang lebih tepatnya mungkin halik-halikunya keanggotaan ya Karena biasanya kita kalau usandainya dari angkatan 1 biasanya kita itu ada 13 ribu kalau nggak salah Benar Ya 13 ribu Alhamdulillah Jadi ketika waktu itu 13 ribu itu kita yang kesusahan yang handalnya itu ya karena kita cuma berdua Dan pada saat itu mungkin umurnya juga baru 15an Baru 15 tahun udah ngehandle 130 orang-orang anggota permuka penggalang Nah itu lebih tepatnya Jadi kalau untuk kesusahannya mungkin itu Dan kemudian di kalikunya yang lainnya mungkin merosotnya keanggotaan Itu dari angkatan 1, angkatan 2 itu merosotnya jauh sangat signifikan Kemudian angkatan 3 juga jauh merosotnya Kemudian ada juga nanti yang lainnya itu di angkatan 4 dan 5 Nah jadi di kalikunya itu mungkin lebih tepatnya itu kayak lebih mempertahankan Mempertahankan Jadi memang itu sih di kalikunya selama ini kita memberikan men-sharing ilmu kepada adek ya mungkin itu aja Nah Kak diantara 13 angkatan yang Kak Ajan Atau Kak Bina boleh, top 5 angkatan yang paling-paling-paling Siapa dulu nih Kak Wen Berbenar juga boleh Kak, kan chemistry yang berbenar sudah sangat baik Kita coba nih deh ya Kita sebutin bareng-bareng ya Kak ya Oke, silahkan Di itungan ketika baru angkatan Oke, oke Nah, peringkat 1, angkatan 1, 2, 3, angkatan 1 Alasannya Kak, kenapa angkatan 1, Kak? Alasannya kalau kak pribadi mungkin karena itu angkatan pertama yang kakak didik Angkatan pertama yang kakak langsung turun tangan disini mengelola satu budep SMP sebanyak itu Dan mereka yang sejauh ini meninggalkan kesan paling dalam Kesan paling dalam apa, Kak? Ya, karena memang rasa punya adik di luar rumah Kita tidak sedarah Kita tidak serumah Cuma rasa sekandung Siap, Kak Kalau dari Kak Wen kan? Yang apa ya Yang lebih berkesan itu di angkatan 1 itu mungkin yang pertama Bagi Kak Sriwadi mungkin anak-anaknya Kocak-kocak ya semua Anaknya kocak-kocak Dan kemudian sopan santunnya itu semua sangat luar biasa Dan kemudian juga kita banyak menghabiskan waktu di luar Dari kegiatan pramuka Kita juga sering nongkrong dulu, kita juga sering turing-turingan bareng Dan kemudian kita juga banyak menghabiskan waktu Setelah pulang latihan kita nongkrong di kedai nasi goreng Oh ya Kedai nasi goreng legend Itu Hangout Dan kemudian juga sering main PS bareng Itulah yang membuat kita itu juga berkesan Dan kalau disana di peramukannya Di kegiatan LTE-nya angkatan 1 itu Benar-benar sangat sungguh luar biasa Memberikan memori yang tidak bisa dihapus Mereka mereka LTE 1 itu Pokoknya kegiatannya itu memang sangat sungguh luar biasa Mereka kayaknya belum bisa digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang lain Kenangannya Itu aja sih Mbak Kalau siang-siang ditangkap kayak bukan gudep lagi ya kakak Tapi kayak emang pertemanan atau adik kakak kandung Bisa dikatakan kayak gitu lah Kalau untuk hubungan apanya bisa dikatakan kayak gitu Ya karena kami itu terbuka Gak ada satupun yang ditutupi Gak maksudnya gak ada satupun yang ditutupi Ya privasi masih tetap ada Cuman ya kalau ada masalah atau apa-apa cerita Atau cari solusi sama-sama Nanti dibantu ya kayak gitu lah Solidaritasnya sangat Solidaritasnya Untuk yang nomor 2 agak Nomor 2 Ini kayaknya kita yang coba untuk telepoking bener semua ya Coba ya Kita langsung tinggalkan Kalau sama-sama kita bisa sampai 13 tahun ya Bismillah Satu Peringkat kedua Satu Dua Tiga Angkatan lima Tiga Aaaa Tapi gak apa-apa Kita sama ganjil Masih ganjil Satu Tiga Lima Tinggal tambah dua aja susah Naga kenapa Naga kenapa Kawan kenapa memilih angkatan lima Kenapa angkatan lima Karena disana itu juga memberikan kesan yang luar biasa bagi kakak itu Yang kata lima itu semuanya Benar-benar kompetitif loh Selain satu ribu Itu yang bikin kakak itu gak bisa lupa Karena disana mereka Yang namanya itu Mencoba untuk menjadi Selalu menjadi yang terbaik Terbaik dan terbaik Makanya kak Itu sangat berkesan sekali di angkatan lima Untuk angkatan lima Hidungnya tolong jangan terlalu Ngembang Satu saja Santai Jadi itu kenapa kak berkesan di angkatan lima Kalau kak Riva kenapa angkatan tiga Kenapa angkatan tiga Ya karena kurang lebih sama lah sama angkatan satu itu tadi Cuman ya mungkin Tidak Ini ceritanya beda-beda Kalau di angkatan tiga ini Ya ada hal-hal yang membuat kakak itu lebih berapa namanya kawin Bersimpati 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 Atau apalah istilahnya Pokoknya yang bikin Kakak itu lebih Sensitif lah di angkatan itu Jadi Ada hal yang Mungkin kali ini belum bisa kita ceritakan dulu Yang penting Angkatan tiga Termasuk angkatan yang menurut kakak Ya Terbaik juga lah Disamping nanti ya juga lah Kapa sih milih angkatan lima juga Itu udah keduluan sama kawin Nah kalau ditanya Ya selanjutnya kak Satu dua tiga ya angkatan lima Nah bukan selanjutnya angkatan tiga Nah begitu Nah kami ini posisinya tertukar aja Iya Memang Kalau angkatan lima sama Kalau ada di kakak Angkatan tiga tadi seperti itu Angkatan lima menurut kakak Emang sama sama kawin Mereka itu orang-orang yang kompetitif Sampai yang kakak ingat Mau ngadain Kita sampai ngadain banyak kegiatan ya kakak Iya Kami sampai ngadain banyak kegiatan Jadi Walaupun Karena Kenapa diadain banyak kegiatan Untuk khusus gudep Reku di gudep ini aja Karena kita kebetulan di waktu itu Di angkatan itu Tidak ada yang namanya perlombaan keluar sekolah Tidak ada sama sekali Kosong Jamran ada ya Enggak Enggak ada Jamran gak ada juga Jadi memang untuk Di sekolah aja di gudep ya Kalau seandainya di waktu itu Kompetisi itu sebanyak yang sekarang Kakak optimis Di gudep ini pasti berprestasi Insya Allah Karena mereka sangat kompetitif Ada yang kami ngadain kegiatan untuk gudep saja Mereka latihannya itu Pertiap regu itu Enggak boleh ada regu lain yang tahu gitu Persiapannya sampai segitunya Sampai segitunya Padahal mereka sebelah-sebelahan kelas Jadi enggak ada yang boleh ngintip Ada yang ngintip Oh berhenti berhenti Sampai segitunya Nah gitu lah mereka itu Keren lah Berarti satu dan dua dan tiga juga sudah terisi langsung ya Kak Yang keempat lagi Yang keempat lagi Ya oke Sudah melancang lah Sudah melancang lah Sudah melancang lah Sudah melancang lah Ya harusnya lah Udah yang keempat Angkatan Angkatan Satu Dua Tiga Enam Itu Hahaha Kenapa angkatan enam Angkatan enam Ya angkatan enam Kenapa angkatan enam ya Kenapa angkatan enam Mereka angkatan yang juga sama sama angkatan lima Karena hidup di tahun yang sama juga Maksudnya di satu periode yang sama Lima enam itu sama periode nya Jadi angkatan enam itu Mereka itu anggota Yang juga sama sama tumbuh dengan angkatan lima Saat kompetisi lagi tidak adanya Ya betul Nah jadi kompetisi yang lagi kami buatnya sebanyak-banyaknya untuk mereka Ya betul Jadi seperti itu Angkatan enam itu juga Lumayan banyak ya Kak Sampai mereka tamat pun mereka lumayan banyak Sampai mereka tamat pun mereka lumayan banyak Sampai mereka tamat pun mereka lumayan banyak Ya alhamdulillah lah Ya ibaratannya itu Kayak apa ya Regenerasi dari angkatan lima Benar Itu regenerasi dari angkatan lima Jadi pada saat angkatan lima berproses Mereka itu baru tumbuh Ya Jadi yang angkatan lima udah jadi batang Yang ini baru tunas Kayak itulah Ya sudah sama Part 2 nya dari angkatan lima Yang terakhir Kak Tapi tetap masuk ke top lima Angkatan Satu Dua Tiga Sebelas Nah Angkatan kita masuk ke top lima Yang kapten Kak Kak Benar Sebelas Sebelas Ya itulah lebih tepat ya Makanya kami bilang sebelas-sebelas Sebelas-sebelas Angkatan yang sekarang inilah yang paling Kalau dibilang dari semua angkatan Kalau kita gabungin Ini hasilnya Iya Jadi angkatan satu ditambah angkatan tiga Ditambah angkatan lima Ditambah angkatan enam Hasilnya sebelas-sebelas Begitu Kita lupakan rumus matik-matik ya Itu hasilnya Jadi di angkatan sebelas-sebelas ini Kompetisi sudah banyak Ya Mereka ini pakai sistem dari angkatan Satu dulu Maksudnya ya Didisiplinkan seperti itu Teknik pengajaran masih tetap kami pakai Masih sama dari awal sampai sekarang Dan banyak perompakan juga Untuk kompetisi Perantar mereka pun juga Alhamdulillah Bagus Cara mereka berkompetisi Satu sama lain Ini Jadi lengkap lah Mudah-mudahan Nanti setelah ini Ada angkatan yang bisa nandingin ini Karena Ah iya juga ini Angkatan ini merupakan angkatan Yang akan jadi patokan Yang terwerat Bagi Adek-adek selanjutnya Akan menjadi PR yang sangat luar biasa Karena kenapa Kalau setiap angkatan Sudah memberikan yang terbaik Di mata pembina Jadi angkatan selanjutnya itu akan Lebih susah kerjanya Nah Jadi ibaratkan Kami Selaku pembina Akan tetap akan berpatokan Ini Dulu kayak gini loh Dulu kayak gini loh Jadi jangan heran Nanti kalau Untuk angkatan adek-adek Akan angkatan selanjutnya Nanti jangan heran Kami akan selalu berkata Seperti itu Dan selalu mengeluarkan ucapan Seperti itu Karena kita juga Berpatokan kepada Setiap angkatan yang terbaik Kita akan selalu Menyampaikan seperti itu Karena Kalau yang perlu Sahabat sekitar setahu Semuanya Ketika kami Dulu itu Angkatan 1 Kemudian Ada angkatan-angkatan Angkatan selanjutnya Kami selalu membanggakan Angkatan 1 Sampai angkatan 5 Jadi ketika Angkatan 5 ada Baru hadir Kami langsung memandingkan Angkatan 1 Dulu kayak gini loh Angkatan 1 Dulu kayak gini loh Padahal angkatan 2, 3, 4 Juga ada Tapi kenapa angkatan 1 Yang selalu kami baca Jadi Untuk kedepannya Untuk Adek-adek yang selanjutnya Angkatan 12 13 14 Sekiannya Itu adalah PR Menjadi sebuah PR Besar untuk kalian Supaya kalian bisa juga Masuk ke dalam Humorable kami Ya itulah Lebih kepad Nah Kak selama 13 tahun Kak menjadi pembina disini Kak Momen apa sih yang paling Benar-benar tidak bisa Kak lupakan Ini juga termasuk Di luar yang top 5 tadi Agak Gitu semuanya Atau kesuksesan terbesar yang diraih Kesuksesan apa momennya ini? Momen atau kesuksesan? Iya Orangnya waktu kesuksesan Itu tidak menjadi momen yang bersejarah Tapi tidak Bukan berarti Itu jadi momen yang bersejarah Tapi bukan Mbak Arti itu jadi momen yang paling berkesan Terbaik Ah yang berkesan dulu ya? Siapa dulu ini kawan? Hahaha Kakak dulu Momen yang paling bersejarah apa berkesan? Momen yang paling bersejarah adalah Kakak melatih disini Untuk pertama kali membawa Gudeg SMP Waktu Pertama kali Kak datang disini Itu momen yang paling bersejarah Buat kakak Kenapa bersejarah? Karena Ya bayangin aja Anak yang masih Ya Berapa lah waktu itu ya Baru-baru Temat SMP lah ya Iya Bisa megang satu gudeg yang Sejelas-jelas itu Itu masih Kalau dibilang kategorinya Asisten pembina pun Masih belum Tapi kami mencoba membantu Menerapkan isi dari SKU Yang ada di Penegak itu Kayak ada bantaran Laksanakan ada Membantu pembina Untuk mengurus satu bumbu sepan Jadi waktu itu aja Udah bisa Mengendel satu sekolah Tanpa bantuan Pramuka dewasa yang lain Wih Itu paling bersejarah Apalagi yang dibina itu 130 orang Alhamdulillah Berarti Kak Dulu di Penggalang sama Pas penegak Masuk promokanya? Ah Kakak Berhenti promokanya itu Di penggalang Bukan baru tidak Melanjutkan Di tingkatan selanjutnya Sempat Melanjutkan Cuman Ya Begitulah Cuma Pas Sudah Tidak aktif Di penegak Kakak Tetap belajar Tetap mengupdate Jadi masih tetap tahu Kalau yang berkesan Kak Tadi kan bersejarah berkesan Bagus Paling berkesannya itu Di pas Juara Jemberai Ranting 2013 Di awal Mendidik itu tadi Jadi itu Momennya Kenapa paling berkesan Karena di situ Pertama kali Kami masuk ke sekolah ini Dikasih tantangan Di Ya seperti cerita kami Di wakat utuh Ah Kami seperti ditantang Bisa nggak para bocil ini Bawa nama gudef ini Waktu itu kami masih bocil ya Kalau sekarang ya Sudah dewasa Jangan di Jangan dihituin Pokoknya Bisa nggak kami ini Mengangkat Sekolah ini Prestasi ya Dan Alhamdulillah Di tahun itu kami buktikan Dengan prestasi Semua mata lomba Kami bawa pulang Dan Alhamdulillah Kalau dari Kak Wen Kak Yang paling bersejarah bagi Kakaknya Kalau bersejarah Mungkin udah disampaikan sama Kak Reva Cuman Kak Sedikit menampakan saja Kalau bersejarah bagi Kak Ya itulah Yang kita membawa Bisa dikatakan juara umum Pada waktu itu Dan itu salah satunya Mungkin pembina Yang bisa dikatakan Termuda Oh iya Kak Wen yang paling muda Kakak yang paling termuda Di sana Dan kita juga menjadi simbol ikonik Di sana Kita pakai baju pink Cuman kita berdua Tapi kan punya makna Ya punya makna Cuman kita yang pakai baju pink Cowok Pakai lengan panjang Baju pink Baju pink Masuk ke dalam Kalau tananya kalian itu pada zaman dahulu Yang rambutnya pakai baju pink Buat apa? Yang badannya sedikit agak besar Dan rambutnya agak meranggi Meranggi itu maksudnya kayak apa ya Susah tumbuhnya Susah tumbuh Habis botak Lama tumbuh Jadi nggak tahu lah seperti apa Kayak gitu lah Pokoknya nggak bisa di deskripsikan Nah tapi kalau tananya penasaran ada fotonya Tapi jangan di spin Nanti akan kita spin Nah jadi itu Nah itu yang buat Kakak itu bersejarah Yang berkesannya nggak? Kalau yang berkesan Kak disini apa ya Yang paling berkesan bagi Kak itu Setelah kita latihan Kita selalu pergi ke tempat nongkrongan Itu Itu Yang selesai latihan Kita selalu nongkrong dulu Kita nggak langsung pulang Kita nggak langsung hidup memotor Keluar sekolah Nggak kita nongkrong dulu Kita ngobrol-ngobrol Kita ngobrol-ngobrol Sampai malam 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 balik pulang Nah itu kita biasanya Kita yang berkesan Terus Kak, misalnya Kak Nongkrong nggak cuma digodokin aja Kak Tapi Kak misalnya kayak makan nasi goreng tadi Nah itu tuh Ide awalnya diajak sama Kak- Kak Angkatan 1-5 Atau ide dari pembina lah Kita yang punya ide Mereka ngikutin aja Mereka ngikutin aja Kita yang punya ide Kita Eh disini dulu lah kita duduk Palingan nanti ada yang angkatan 1 bilang Oke Kak Oke Kak Tapi ada juga Kak Nggak bisa Kak Kita lagi kire Gak apa-apa Kita talangi Kita talangi bareng-bareng Kita makan Nah asalkan Sahabat Skoters tau semuanya Kita makan nasi goreng itu Jangan dibayangkan nasi gorengnya itu Nasi goreng yang Wah Itu dulu harganya Kalau nggak salah itu cuma 7 ribu Wah Nasi gorengnya 7 ribu Yang enak dari nasi gorengnya itu cuma satu Cabenya Nasi gorengnya enggak Maaf lah Yang enak itu cuma cabenya Cabenya itu jadi Ibaratkan nasi goreng Cabenya itu cabenya itu cabenya itu Cabenya itu cabenya tambah dari luar Itu cuma cabenya doang yang enak Cuman nasi gorengnya Nasi gorengnya Belepas kenyang Tapi di tempat itu Ada kebersamaan yang sangat Nah Itulah Tapi kenapa Tidak diteruskan Sampai keangkatan berikut-berikutnya Wah salah ini Ini enggak tahu aja ya Ya mana mungkin lah kami teruskan ke yang cewek Ya Karena gini Ya maaf ya Ya ngontong dikit Nah Karena kami enggak bakalan pernah bawa yang Anggota putri Buat ikut Sampai habis maghrib Kecuali Ada kegiatan yang memang benar-benar jelas Bukan kaminya yang tidak ngontong jawab Bukan Karena nanti Ya enggak enak aja Masih SMP masih kecil-kecil begitu Ya orang tua pasti khawatir kan Ya untuk masalah pulang Apalagi kayak seperti Cuman hanya Pergi apa namanya Cerita-cerita Atau duduk-duduk Sampai malam itu Di luar batas kewajaran Enggak wajar juga Jadi itu pun Kalaupun seandainya Sekarang-sekarang ini Ada kegiatan kami yang sampai Mungkin maghrib atau apa Yang ada anggota putri Itu pun pasti ada Konfirmasi dulu ke orang tua Mereka masing-masing ini Kalau yang kami di luar ada kegiatan Jadi jarang sekali lah Paling nanti kalau udah jadi purna Kan udah pernah besar-besar Ya paham lah sendiri Situasi seperti apa Ya gitu Nah tadi kan itu tuh momen bersejarah Sama berkesan Tapi menyenangkan Kak Sekarang menurut Kak Kayak Momen yang paling tidak bisa Kak lupakan Tapi tentang kenakalan Dari anggota-anggota yang Kak Gina Hmm Pelanggaran nomor 5 Oh gitu Oh Kalau Kakak Kalau seandainya tentang apa ya Misalkan yang pelanggaran Dari angkatan-angkatannya itu Mungkin Kak gak 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 momen yang itunya Yang Kakak simpan Cuman Yang ingin Kakak sampaikan Yang ingin Kakak ceritakan disini Dan juga Cynthia perlu tahu Kami setiap ada kegiatan lomba Atau kegiatan jambore ranting LT atau Kita ada kegiatan lomba Di sekolah yang ada Ini event besar yang ada Yang dilakukan di kegiatan permukaan Kota Padang Kita selalu slack Yang perlu Sabar sekolah tertahu Hmm Jadi kadang Yang menurut Karifa kayak gini Kawin kayak gini Cuman kami tidak Tidak akan pernah Melihatkan kepada adik-adik Bahwasanya kami ada masalah Kami gak pernah Ya Ya Itu lah Yang mungkin Yang ada yang tahu semuanya Mungkin baru sekarang Seperti itu Jadi setiap kita ada lomba Dulu kita Selalu itu Berserisi paham Misalkan Karifa pengennya kayak gini Kawin kayak gini Ya jadi gak enak-enakan Ya udah Diam-diaman Sampai nanti Sampai nanti Udah Sampai di titik Puncaknya Baru nanti dipanggil Ben Ada masalah apa Yuk kita ngomong Ada masalah apa Jangan gak kayak gitu Gini ya Kayak gitu kita selalu Itu yang Itu yang menurut Kakak Yang Memorable sih dari Karifa Bagi Kakak Ya Sosok seorang Kakak Bener-bener kakak lah Bagi Kakak Kayak Misalnya kita Diajak ngobrol Kalau kita Ini gak boleh Kayak gini Ini gak boleh Kayak itulah Membagi ke Kak Kalau bagi Kak Reva gimana Kak Kak Wen itu Sebagai seorang Adik ya Kak Reva Ya Gimana Seperti tadi yang udah Disampaikan sama Kak Wen Ya Kalau ada kegiatan Kami pasti seperti itu Ya Kalau Kak Wen Sejauh Ini Seperti tadi Daripada kami Bertengkar yang gak jelas Ya mungkin kami saling menahan Seperti tadi Itu cuman ketika diajak Buat diskusi Ini Yang selalu positifnya Dari Wen Wahyudi Setiap kali dikasih Ajak diskusi Dia pasti Tidak menahan Satupun Yang dia rasakan Yang ditahannya Cuman satu Carwi Kata-kata yang tidak pantas Kata-kata yang tidak pantas Mungkin hanya itu Cuman kalau semua Isi hatinya disampaikan Dia Keluarkan Karena memang Itu yang kami butuhkan Komitmen Kami pun dari awal sih Komitmen Jadi komitmen kami pun Dari awal ngelati disini itu Kami selalu bilang Nanti kalau ada masalah Kita pecahkan bersama Jangan ada yang namanya Nanti nusuk Dari belakang Jadi kami selalu Kalau ada apa-apa Kita forum Sekeras apapun Nantinya Tunggu dulu sebentar Habis itu Kita forum Berdua Nah itu selalu Ya mungkin itu Sesuatu momen yang Paling Diingat juga Mungkin termasuk yang terkesan Karena yang seperti itu tadi Kita selalu mencahkan masalah itu Berdua Gak pernah kalian tahu Gak pernah sama sekali Kami duduk dimana Kami bicara seperti apa Itu gak pernah kami ceritain Kalau diceritain disini gak apa-apa? Gak apa-apa Sekarang udah oke Ayo ceritain Kita udah tua juga Iya Terus satu lagi Yang perlu sahabat sekutu terus tahu Kita itu Dua insan manusia Dengan tipikal yang berbeda Betul sekali Kawin dengan tipikal yang frontal Yang selalu berbelakang Dengan sesuatu hal Yang tidak kawin suka Selalu menyampaikannya Dengan Dengan Situasi Dan kondisi pada saat itu Tapi kalau karefa Tipikal orang yang Pendam dulu Pendam dulu Pendam dulu Tunggu momen Tunggu momen Masak 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 Meletus Jadi Ibaratnya kita juga saling lengkapi Kita juga saling lengkapi Jadi Ibaratnya kayak Gimana ya Kalau segala sesuatu Yang misalkan Yang kita lihat Berdua Kita lihat berdua Kemudian kita gak suka Itu yang paling frontal Itu paling kak Wen Karefa pasti Tahan 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 kita udah mulai masuk ke penghujung episode nya kak sekarang kita bahas mulai ke pesan atau harapan pesan dan harapan kak kepada kak Wen dulu kak jadi kak Reva kepada kak Wen pesan dan harapan ya kak oke tadi kan kesannya kak sekarang tuh ada pesan kalau aku dirimu sudah tahu lah harapannya apa kan pesan saya coba untuk biasa saja ya pesannya ini buat kak Wen ini tahu banyak orang ide nya nih kak Wen ya apa tetap jadi kak Wen yang di awal yang kakak kenal kakak selalu pesan begini sama siapapun khususnya sama orang-orang terdekat karena kenapa kakak bilang begitu yang kakak kenal itu yang kakak yang tahu dia seperti apa begitu sesuai dengan yang kakak tahu dia itu begitu nah itu yang kakak maksud jadi kalau dia udah beda berarti kakak udah gak kenal jadi ketika dia datang kakak mesti bertanya itu siapa ya kalau dia udah seperti itu kakak udah bertanya begitu berarti dia udah beda karena yang kakak tahu dia orangnya baik dia orangnya seperti ini seperti itu cuman kalau udah beda ya gak asik kalau dari kak Wen kepada kak Reva gak pesan harapan atau pesan? pesan dan harapan pesan dan harapan kita juga akan selalu menjadikan hubungan secara turami lebih intens dan kemudian kita juga selalu kompak seperti biasanya dan kemudian ini bukan kakak saja yang mendoakan kakak juga minta bantuan kepada skorter semuanya juga mendoakan mana tahu untuk tahun ini kak Reva juga dilancarkan untuk mendapatkan penampilnya amin nah itu harapan ya reka jangan kakak lagi amin 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 sekarang pesan kepada yang kakak Bina lagi rakyat kami terus Purna-Purna yang sudah tamat nah kalau untuk Purna sehebat apapun kalian sekarang setinggi apapun jabatan kalian sekarang dan seorganisator apapun kalian sekarang jangan lupa pulang itu pesan kakak untuk para Purna dan untuk para anggota kedepannya kakak cuman pengen harapannya pesan kakak ya silahkan harumkan nama Gudek seperti apa biasanya yang sudah dilakukan oleh yang sudah-sudah saja ah dari kakak sama lah kurang lebihnya sama kawen kalau untuk Purna ya cuma ya begini aja gudeb ini kami bangun bukan dari 100% kami tidak ada modal kami tidak langsung dapat gudeb ini dengan nama yang bagus tidak dapat gudeb ini dengan banyak resesi yang kalian lihat sendiri kami mulai dari nol kayak kata-kata abang-abang di Pertamina mulai dari nol ya pak iya bener kami mulai dari nol karena itu makanya kami tidak pernah senang ketika nanti kita gak pernah tahu kakak kawen mungkin tidak bisa 100% disini lagi atau kita gak pernah tahu kakak masih disini kawen masih di bumi ini gak tahu kan kakak gak pernah akan rela kalau gudeb ini jatuh ke yang lain cukup kakak satu aja yang menjajah di gudeb ini gak ada lagi yang lain teruskan nama kalian itu buat pernah makanya kak selalu apa namanya selalu pasti di nyinyirin lah kalian biar kalian datang kesini biar kalian ya gak ada lagi yang lain tujuannya buat itu biar terus menerus gitu terus lagi untuk para anggota buat kalian semua disini ya pesan kakak apalagi yang baru masuk jangan terlalu cepat menilai gudeb ini seperti yang kalian apa simpulkan di awal coba masuk kurang lebih setahun sampai LTS 1 selesai rasakan ikuti bagaimana prosesnya kalian bakalan tahu seperti apa gudeb ini dan kenapa mereka-mereka yang sudah selesai dari gudeb ini malu bertahan dan mau balik ceritanya itu cukup lama kita akan mengenal gudeb ini setahun jadi tolong bertahan setahun dulu lewati bersami lewati hiking lewati LTS 1 di gudeb ini nah nanti kalian bakalan tahu dan bakalan punya cerita sendiri kalau kalian baru masuk 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan habis itu keluar kalian punya kesimpulan sendiri jadi gudeb itu gudeb ini tidak sedangkal itu jadi ya kakak bisa bilangnya permuka disini ini ya bukan tokah dan tel dia aja itu yang selalu kakak bilang dan mungkin rekan-rekan kalian yang sudah masuk ke Sakato ini sudah beberapa kali ngomong dan itu isi hati mereka tidak pernah diatur tidak pernah dikonsepkan bahkan kami sendiri juga terkejut mereka ngomong seperti itu terus satu lagi kak yang Sintia mungkin kekakak dan anggotan lain juga kepo kak tadi kan pesan kepada kami kak masalah ya pesan kepada kami sekarang kalau pesan kepada orang tua kami kak susah kadang orang tua kami pasti banyak yang mengira permukaan ini itu beda sama yang dipikiran sama yang dipikiran kami ya oke baik untuk ini saya berbicara selaku pembina disini walaupun kelihatan masih muda kami masih kelihatan muda tapi seenggaknya kami pikiran kami tidak muda pikiran kami sudah sama seperti para orang tua anggota semuanya jadi gimana bapak-bapak dan ibu-ibu menitipkan anak ke sekolah kami lebih protek kepada anak-anak bapak-bapak dan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang masuk ke permukaan lebih tepatnya kami sangat-sangat protek karena kami menganggap mereka adalah adik kami kalau seandainya kami menganggap mereka adalah adik kami secara otomatis kami juga menganggap bapak-bapak dan ibu adalah orang tua kami jadi kami pun selama 12 tahun kurang lebih kami disini kami tidak pernah yang namanya berkasus melecehkan atau memanfaatkan adik-adik kami tidak pernah sama sekali dan kami juga tidak pernah meminta pemutar biaya kami tidak ada yang namanya itu menyuruh-nyuruh anak-anak bapak-bapak atau ibu-ibu untuk bekerja disini tapi kami mendidik bagaimana anak-anak bapak dan ibu-ibu itu mempunyai karakter yang disiplin kemudian sopan santun itu yang kami kami tanamkan disini untuk orang tua yang perlu orang tua ketahui kami disini jadi kami disini bukan walaupun kelihatan kami disini sering bermain-main apa semacamnya itu adalah cara kami untuk melepas penat itu adalah cara kami untuk yang namanya itu menghilangkan segala rasa capek yang setelah kami lalui jadi kami kami pun sering juga bercanda dengan anak-anak bapak dan ibu itu kami bercanda bukan karena kami seumuran tapi kami mencoba untuk memasuki dunianya kami mencoba untuk memahami karakternya seperti apa maunya seperti apa dibalik dari bapak dan ibu ibu tidak tahu bagaimana potensi anak-anak di rumah mungkin kami disini bisa lebih mengembangkan dan bisa lebih menumbuh kembangkan semua kreatifitas dan keinginan dari anak bapak ibu dibalik mereka tidak bisa menyampaikan di rumah mungkin disini kami mengembangkannya itu dari kak terima kasih terima kasih kak WN ya mohon izin bapak sama ibu orang utama siswa semuanya ya seperti yang disampaikan sama kak WN tadi sama kita disini bukan baru tahun kemarin atau bulan kemarin kita udah lama disini mungkin kita kalau menurut kami disini sebagai pembina hal yang wajar lah kalau seandainya bapak-bapak sama ibu-ibu itu khawatir tentang anaknya karena mereka ini masih baru tamatan SD masuk pramuka tau-tau udah pulangnya udah kayak gitu udah kegiatannya udah sepadat ini sepadat itu segala macem ya tapi itu enggak lain enggak bukan niatan kami tidak ada yang hanya seperti kayak main-main atau kayak contohnya yang aneh-aneh begitu tidak karena kami disini punya pola kami disini juga punya strukturnya yang jelas dan kalaupun kami aneh-aneh tidak akan mungkin kami sampai 11 tahun disini itu bukan hal yang pernah ada dalam etak kami saya pun pribadi ya umur sudah sejauh ini adik juga ada di rumah cewek-cowok juga malahan jadi mereka itu diperlakukan sama cuman ya satu ya enggak beberapa aja bedanya enggak sederhana enggak seumah itu aja kalau buat perlakuan sama mereka ini sama lah kita enggak pernah mikir yang aneh-aneh dan buat amrota yang cewek pun kami proteknya lumayan keras sangat keras boleh ditanya sekali sama mereka di kayak yang rok pakai-pakai di lejing lah atau apalah segala macamnya buat yang cowok juga buat peraturan budek itu ada mungkin bapak ibu boleh tanya nanti sama anaknya kami bikin peraturan budek yang ada 16 poin disana kekhawatiran kami itu juga sama sama kekhawatiran bapak sama ibu karena pergaulan anggota-anggota anak-anak yang sekarang itu ya sangat-sangat lah tidak bagus jadi itulah yang sekarang ini kami proses kami upayakan begitu dan alhamdulillah sejauh ini pihak sekolah pun mendukung dengan apa yang kami kerjakan disini jadi jika ada yang kesalahpahaman diantara kita selama ini mungkin karena kita yang tidak ada berkomunikasi tapi mudah-mudahan lewat apa yang kami sampaikan ini menjadi ada satu pemahaman terhadap apa yang kita lakukan di sekolah ini kami pun tidak pernah pikirannya memang ini mungkin masih tahap pembelajaran kami pun belum menjadi orang tua tapi sudah training selama 11 tahun disini mudah-mudahan hasil training yang 11 tahun ini tidak akan menjadikan kami gagal ketika jadi orang tua nanti dan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melayarkan anak-anak yang hebat seperti adik-adik yang sudah kami lakukan saat ini mereka semuanya bagus-bagus dan hebat-hebat semuanya itu saja makasih juga kalau misalnya kakak yang sesama anggota sama Cynthia atau Purnat yang lain-lain juga kalau nonton episode yang spesial sama pembina ini juga lebih menyentuh ya kakak karena tidak berekspektasi kalau ternyata ini yang dipikirkan sama ada pembina kita terakhir kakharapan dan pesan kakak kepada gudah pesepan dapet di luar orang-orang kakak tapi nama gudah pesepan dapet apa tadi itu? pesan harapan harapan untuk gudah ini tetaplah menjadi lebih baik tetaplah berprestasi, tetaplah kokoh, tetaplah ada sampai nanti Tuhan bilang yaudah sampai disini kita cuman ketetapan Tuhan yang bisa menghapuskan gudah ini kalau ketetapan yang lain kakak gak terima dari kakaknya? kakak ya menyembuh dari kata kakarifah tadi ketetapan Tuhan kalau ketetapan Tuhan kita akan selalu ada kita akan tetap ada dan selalu ada dan akan tumbuh berkembang dan akan selalu banyak dari setiap event yang dilakukan oleh kegiatan permukaan yang ada di Wata Bandang itu aja pesannya kita akan selalu ada dan akan selalu banyak untuk setiap menghadiri acara tenang aja kembang nah terakhir kakak sekarang bisa tidak kakak pembina kita ini menyampaikan pasannya dalam bentuk bernyanyi boleh berpuisi boleh berpuisi boleh apalagi kakak pembina kita ini sebenernya sudah menciptakan lagu bisa main alat musik, bisa nyanyi yang dipakai sangat multi-talenta kakak itu kakak ini juga bisa bahasa Inggris kakak, master bahasa Inggris kakak ini kak, daripada sahabat-sahabat tertahu semuanya kakak ini adalah seorang musisi cuma tidak terekspos aja kakak banyak menciptakan lagu apalagi lagu yang apa? EP, EP, CD HAY LEY HAY LEY itu, gak ada panya nyari nih ya, silahkan gak ada panya apa nih? apanya? ah dirik aja ya bangkit, bangkit nah udah pakai nada lah kak apa ya? Atau nanti kita booming juga lah lagu Kharifah itu nanti Kita shoot, nanti gak berah Kita upload, nanti kan saja Sama Kak Wen, sama Kak Wen nanti Sama Kak Wen Bangkit-bangkit pokoknya Oke, terima kasih Kak Sudarwana Manis, Katur semua dan Cynthia Terus sudah menjawab banyak-banyak soal dan juga memberikan pesan yang benar-benar di luar dugaan dari Canggota dan Purna Terima kasih juga telah membuat kami bangga punya ada-ada seperti kalian Kami hebat berasal dari dua pembina kita, Kak Dan ajaran Purna yang sudah kembali Benar, kami merasa hebat karena adanya mereka ini Salimunan kami, tadi sama Nabi Scottie dan Nabi Scott Furs Tidak bisa enak selimu Benar-benar ada yang kebuang, Kak Benar-benar ada banyak-banyak disuruh Eh kan neset lah kami di konten Tidak benar-benar maksud, Kak Kalau Kak merasa baik di tepat sesuara Oke, oke, oke Pake satu suara ya Oke, boleh Oke, boleh Oke, satu suara Terima kasih, Kak Sudah menemani Dan Nabi Scottie semuanya Ini durasi paling panjang Dari sekata yang lain Wai siap Berarti kami menghabiskan durasi ini ya Enggak, tapi Tandanya emang banyak yang disampaikan kan Gini lah Ada-ada ini seperti ini ya Di dalam kami materi mereka gak mau ngomong apa-apa Di saat inilah mereka kesempatan yang menghajar kita Ini cara kita saling, semakin dekat dong ya Nanti taksikan juga konten kami Wakatutu Wakatutu itu juga Sudah tayang Sudah tayang ya Itu nanti juga bisa nanti Bisa membuat kita semakin dekat Dekat dengan Tuhan Lebih dekatnya Karena kontennya itu di tepi-tepi jurang semuanya Bukan tepi, dalam jurang Pokoknya nantikan saja, oke Oke Kami berdua Di Wakatutu 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 Terakhir Kak, jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Jangan lupa juga nyalain kan notifikasinya supaya skater semua Tidak ketinggalan update terbaru dari Scouts Tariden Terus follow juga sosmed kami di tiktok Apa kan? SPNDPK.pro Instagramnya Kak? Siapa NAPESKotiden Instagram yang lainnya ya? SPNDPKPROTV Yang jualannya Kak? Lapa SPNDPK Aku juga bisa berbanyakan Kami sangat amat kreatif Amin Emang udah kreatif ya? Benar Alhamdulillah Dan saya Sintia Putri Kamal Jaya sebagai host pamit undur diri Kamu WNYUD Ya Berdua kira gak bergenalannya Terima kasih kepada skater semua yang sudah menemani menit menit Peluang menit lebih bersama kami Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton semuanya